Pemirsa Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, menghadiri IdeaFest 2024 di Jakarta Convention Setar, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Clarissa Tanusudibio mendorong kaum perempuan untuk terus menunjukkan kiprahnya untuk masa depan perfilman dan hiburan di Indonesia. Hadir di perhelatan IdeaFest 2024, Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibio, membagikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, khususnya perempuan, melalui siris terbaru garapan Vision Plus berjudul Dendam. Siris ini mengangkat perempuan yang menjadi pemeran utama dengan karakter berani, tangguh, memiliki kecerdasan tingkat tinggi, dan siap menghadapi tantangan. Berlokasi di Jakarta Convention Center, talk show dengan tema Empower Women, Empower Entertainment ini menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya setara, tetapi juga bisa memimpin dalam dunia yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Semoga siris ini terus berjalan dengan panjang, supaya hidupnya panjang dan audiens terus tergiur untuk bisa nonton sampai the full season. Karena dunia yang kita ciptakan di dunia dendam ini sangat luas dan sangat ekstensif dan banyak opportunity untuk kita bisa eksplor di sana. Karakter Renata dalam siris dendam yang diperankan cinta Laura Kiel merupakan sosok yang dapat menginspirasi khususnya perempuan. Karakter Renata ini yang aku perankan memiliki banyak kelebihan yang menjadi tantangan yang seru buat aku mainkan karena dia harus pintar berstrategi, harus punya intelek yang tinggi, tapi at the same time harus kuat secara fisik juga. Siris dendam karya Vision Plus ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberanian, kekuatan, serta solidaritas sesama perempuan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Nadifa Adne, AY News melaporkan.